Setelah kemarin aku bahas tentang skin streaming, kali ini aku mau bahas tentang skin cycling yang katanya bisa bikin wajah kita itu glass skin ala orang Korea Nah sebenernya apa sih skin cycling dan gimana cara mengikutinya Tapi seperti biasa sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mau nyapa kalian dulu khususnya buat yang baru aja mampir di channel ini Welcome, nama aku Karissa Kalau misalkan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalin lonceng notification dan follow aku juga di Instagram Buat kalian yang asing dengan istilah skin cycling ini tuh adalah metode atau trend kecantikan yang diperkenalkan oleh seorang dermatologist bernama Dr. Whitney Poe Dr. Whitney ini mengenalkan skin cycling lewat beberapa tahapan perawatan yang gak boleh dilewatkan atau ditukar-tukar urutannya Jadi metode ini fokus pada 4 prosedur yang dilakukan selama 4 hari saat malam Jadi prosedur ini diaplikasikan setiap malam selama 4 hari Dan disini prosedurnya itu dibagi menjadi 2 yaitu 2 malam pertama itu adalah prosedur perawatan dan 2 malam berikutnya adalah prosedur pemulihan Skin cycling ini dipercaya dapat menjaga iritasi atau over exfoliant karena penggunaan bahan aktif yang terdapat dalam skincare Ini karena dalam metode skin cycling ini terdapat 2 malam dimana disitu menjadi malam pemulihan supaya kulit bisa memperbaiki dirinya setelah penggunaan produk skincare Manfaat lain yang bisa didapatkan dari metode skin cycling ini adalah membantu melindungi kulit dari permasalahan jerawat kulit kering, memperbaiki skin barrier dan juga mengurangi efek samping negatif bahan aktif karena penggunaan yang bersamaan Oke, jadi apa aja sih tahapan dalam skin cycling ini? Yang pertama adalah malam perawatan Disini tuh ada 2 malam dipakai untuk perawatan kulit Nah, malam yang pertama itu adalah exfoliasi Di malam yang ke satu ini disarankan kita untuk menggunakan produk yang mengandung chemical exfoliant dibandingkan dengan physical exfoliant Kandungan yang biasanya terdapat dalam chemical exfoliant itu adalah AHA seperti glycolic acid Menurut Dr. Whitney, penggunaan chemical exfoliant dapat memberikan efek glowing secara langsung Tapi yang mesti diingat, setelah kita melakukan proses ini Kita harus menggunakan moisturizer Diusahakan kalau misalnya kalian menggunakan moisturizer itu yang tanpa fragrance Ini dilakukan supaya skin barrier kita tetap terjaga Untuk di malam kedua perawatan Disini tuh kita akan berfokus dengan penggunaan skincare yang berbasis retinol Umumnya skincare dengan kandungan retinol ini Mempunyai efek yang cukup keras pada beberapa jenis kulit Karena itu kandungan ini perlu dipakai bergantian dengan kandungan lainnya Ini tuh dilakukan supaya kulit gak mengalami inflamasi Dr. Whitney sendiri menyarankan untuk menggunakan moisturizer dulu sebelum menggunakan retinol Terutama kita gunakan moisturizer di bagian area mulut, mata, samping hidung, dan leher Setelah kita menggunakan moisturizer baru kita bisa menggunakan skincare yang mengandung retinol Retinol sendiri berfungsi untuk meningkatkan kolagen Yang bisa membantu untuk pergantian sel dengan cepat Dan mengatasi masalah seperti jerawat, hyperpigmentasi, hingga masalah tekstur Malam yang ketiga dan keempat ini adalah malam recovery atau pemulihan Pada dua malam terakhir ini dinamakan malam pemulihan Karena pada dua malam sebelumnya itu kulit kita udah menerima bahan-bahan aktif yang cukup keras Seperti glycolic acid dan retinol Jadi dua malam terakhir ini digunakan untuk menenangkan kulit dan berfokus pada menutrisinya Pada malam recovery ini kita disarankan untuk menggunakan skincare yang berfungsi untuk menutrisi kulit dan memperbaiki skin barrier Dari jadwal yang udah aku sebutin tadi pastinya kita harus mulai dengan cleansing Jadi pastikan kulit kita itu harus benar-benar bersih dari kotoran, debu, make up Ini tuh penting banget ya untuk memulai skincare kita itu dengan wajah yang bersih Sebelum kita menggunakan skincare apapun Skin cycling ini tuh dilakukan di malam hari ya Dan Dr. Whitney menyarankan kalau misalnya kita lagi menggunakan skin cycling Diusahakan untuk pagi harinya itu kita menggunakan Gentle Cleanser, Serum Vitamin C, Moisturizer dan yang paling penting SPF So itu tadi tahapan skin cycling yang akhir-akhir ini tuh lagi rame banget dibicarain Di antara kalian ada gak nih yang udah menerapkan metode skin cycling ini? Kalau misalnya udah, tolong komen di bawah ya Kalian bisa ceritain gimana pengalaman kalian, tips-tipsnya dan gimana efeknya ke kulit kalian Supaya yang lainnya tuh juga bisa tau Oke jadi itu aja untuk video aku kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat Jangan lupa untuk like dan share dan juga tungguin video-video aku yang selanjutnya Thank you so much for watching, I'll see you on my next video Bye-bye